Halo, pada video kali ini saya akan membuat French Twill Pertama, disini saya akan masukkan tepung terigu, icing sugar, putih telur, dan yang terakhir adalah mentega yang sudah dicairkan Setelah itu, kita aduk menggunakan ballon whisk, sampai dengan teksturnya seperti ini Lalu kita cetak di atas silk part, menggunakan stencil Setelah itu, kita ratakan menggunakan palet Setelah itu, kita panggang di suhu 180 cm Sampai French Twill memiliki warna sedikit kecoklatan Kita juga dapat membuat bentuk spiral dengan cara kita masukkan ke dalam piping bag, lalu kita pipe memanjang seperti ini Setelah matang, kita harus langsung mencetaknya menggunakan rolling pin agar tidak cepat mengeras Dan inilah hasilnya, French Twill Apabila kalian ingin menggunakan stencil dengan berbagai bentuk, seperti bentuk sendok ataupun bunga, itu bisa dilakukan Dan yang ini adalah French Twill yang berbentuk bulat, lalu kita cetak di atas rolling pin Dan ini yang berbentuk spiral juga menggunakan rolling pin Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!